Hai Assalamualaikum salam sehat bro ada pertanyaan atau permintaan cara mengganti potensiometer ini menggunakan potensiometer biasa Oke sebetulnya pada prinsipnya bisa kalian ganti secara langsung tapi nanti kesulitan memutarnya bisa kalian bayangkan ini 25 putaran sedangkan ini satu putaran jadi agar mudahnya kalian pasang double atau dua buah secara seri yang sudah saya lakukan seperti ini ini yang saya seri hanya pengu pengatur tegangan arusnya tidak paham ya bro sebelumnya untuk melepas potensiometer ini dengan mudah bisa kalian lihat videonya adresnya ada pada deskripsi ke Bro ini saya contohkan saja ini hanya misal saja jadi misalkan ini 10 kilo terlihat Hai jadi nilainya 10 kilo jadi yang bagusnya kalian bisa menggunakan potensiometer 10 kilo satunya lagi Hai kalau bisa 1 kilo karena di pasaran yang paling kecil nilainya 1 kilo paham ya Bro jadi kalian pasang secara seri dan terserah kalian mau yang menggunakan stereo maupun mono sama saja yang dipakai hanya satu saja Oke sudah saya contohkan yang paling penting kalian lihat bentuknya kalian lihat saja putarannya ini sudah saya contohkan seperti ini jadi arahnya seperti ini jadi patokannya lihat putarannya ya oke dan putarannya ini warnanya merah kuning hitam sudah saya sengaja saya buat dan penyusunan nas dan penyulerannya seperti ini bila diganti potensiometer biasa ini saya menggunakan stereo tapi karena yang mono tidak ada sama saja jangan terpengaruh pahamnya Bro kalian perhatikan ini saya menggunakan yang kecil sebelah sini satu kilo ini 10 kilo kan saya terangkan dahulu bila kalian tidak punya 10 kilo menggunakan berapa saja bisa asal lebih besar hanya saja bila kalian menggunakan 20 kilo contoh pada modul seperti ini karena di modul banyak macamnya bila kalian menggunakan 20 kilo nilai 10 kilo ke atas tidak pengaruh paham ya Bro jadi tetap bisa digunakan dengan cara seperti ini 500 kilo juga bisa tetapi yang hanya digunakan 10 kilo saja tapi yang paling bagus bila ini menggunakan 10 kilo kalian pasang 10 kilo 1 kilo oke kemudian kita ke penyuldaranya ingat patokannya dipotensiometer putarannya susunannya seperti ini jadi saat mas persis seperti ini warna merah merah kuning yang tengah dan hitam jangan salah bila terbalik nanti arah putarnya terbalik jadi ini contohnya yang besar sebelah kanan yang kecil sebelah kiri ini bisa kita balik tapi susunannya persis sama seperti ini paham ya Bro jadi mau yang besar mu yang kecil kiri kanan terserah yang pasti susunan penyulderana seperti ini jadi pemasangannya kalian lihat saja ujungnya seperti ini pasti ada tiga kabel kalau digabung digabung Hai tapi enggak usah kalian pikirkan tiga kabel saja agar amannya ikuti saja seperti ini tiga kabel jadi kalian sambung saja tiga kabel ini Hai lalu ikuti warnanya paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh